Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan inilah jumlah masyarakat tergolong kelas menengah yang turun kelas terus bertambah setiap tahunnya pada periode 2019-2024 Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik alias BPS Seiring dengan berkurangnya jumlah kelas menengah, jumlah masyarakat tergolong menuju kelas menengah tercatat meningkat Berlanjut ke Pilkada Serentak 2024, Pilkada secara langsung kembali menghampiri rakyat Pesta demokrasi lokal yang berlangsung setiap 5 tahun sekali itu merupakan salah satu amanat reformasi karena selama era Orde Baru, kepala daerah ditunjuk pemerintah selanjutnya memasuki era reformasi sempat dipilih oleh DPRD Sejauh ini rakyat masih menjadi objek penderita dalam Pilkada bukan subjek yang menentukan proses terpilihnya sebuah calon pemimpin daerah yang mereka dambakan Proses terpilihnya calon kepala daerah bukan menjaring aspirasi dari bawah, melainkan dari atas Kemudian terkait kaderisasi, partai politik merupakan ujung tombak dari kaderisasi pemimpin baik di tingkat eksekutif maupun legislatif dari level kabupaten kota hingga kepala negara Keberadaan parpol pun di Indonesia memiliki peran penting dalam sistem demokrasi Semua informasi itu akan kami rangkum dalam Inilah Berita bersama saya Restulandari, Inilah Berita selengkapnya Setiap tahun jutaan masyarakat kelas menengah di Indonesia mengalami turun kelas Sebagian turun ke level calon kelas menengah atau aspiring middle class dan sebagian lagi anjlok menuju masyarakat rentan miskin Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS jumlah penduduk kelas menengah turun tajam dalam 5 tahun terakhir Dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024 Apakah ini bisa dianggap persoalan remeh dan layak disepelekan pemerintah? Jelas tidak Bagaimana mau dipandang sepele kalau masyarakat kelas menengah yang sesungguhnya punya kontribusi besar terhadap pergerakan ekonomi itu Kian hari justru kian terimpit dan terjepit Bagaimana bisa dianggap enteng bila kelas menengah terus-terusan mendapat tekanan dari dua sisi Pendapatan yang melambat dan biaya hidup yang makin tinggi Saat ini jika digabung masyarakat kelas menengah dan calon kelas menengah jumlahnya mencapai 66,35% dari total penduduk Indonesia Dari mereka nilai konsumsi pengeluarannya mencangkup 81,49% dari total konsumsi nasional Kelas menengah juga merupakan penyokong penerimaan pajak yang besar Maka ketika proporsi kelas menengah terus menipis perekonomian menjadi kurang resilien terhadap guncangan Menurunnya jumlah kelas menengah sejatinya menjadi indikasi kuat bahwa ada problem serius dalam hal fundamental ekonomi nasional sekaligus menunjukkan betapa kedodorani kebijakan ekonomi pemerintah Kelas menengah selalu disebut-sebut sebagai bantalan dari perekonomian nasional tetapi strategi untuk mengungkit kapasitas mereka tak pernah terlembagakan dengan baik Alih-alih menaikkan kelas untuk sekedar menjaga mereka tetap berada di gerbong kelas menengah saja pemerintah kepayahan Terbukti dari data BPS selama 5 tahun terakhir tadi berjuta-juta masyarakat kelas menengah justru terpaksa turun kasta Masyarakat kelas menengah dan eye sparring middle class kini malah lebih dekat kepada garis kemiskinan ketimbang kelas diatasnya Pemerintah semestinya tidak boleh mengamuflase persoalan sekrusial ini dengan sekedar menganggap itu sebagai tren fenomena global Itu problem yang terjadi hampir di semua negara Kata Presiden Joko Widodo saat ditanya wartawan terkait dengan menyusutnya jumlah kelas menengah pada 30 Agustus lalu Dari jawaban bernadang les itu kiranya publik boleh menduga bahwa pemerintah memang tak memiliki strategi gitu untuk lepas dari jerat masalah tersebut Jawaban seperti itu hampir sama nuansanya seperti ketika pemerintah terus saja menyalahkan pandemi COVID-19 sebagai biang kerok luruhnya pertahanan kaum kelas menengah Betul tidak ada yang membantah bahwa pandemi COVID-19 menimbulkan dampak jangka panjang terhadap perekonomian nasional Namun jangan lupa ada data lain yang disampaikan lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat atau LPEMUI bahwa penurunan jumlah kelas menengah itu sudah terjadi sejak 2018 atau 2 tahun sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia Artinya sebelum penurunan kelas menengah itu menjadi fenomena di hampir semua negara alias menjadi tren global pasca pandemi Indonesia sudah memulai tren itu sebelumnya Maka bila berpatokan dari itu boleh jadi bukan pandemi yang jadi biang keroknya melainkan pemerintah yang tidak sigap mengantisipasi gejalanya sejak awal Pilar dari kelas menengah satu adalah sektor formal dan manufaktur terutama yang memiliki produktivitas tinggi Tanpa memfokuskan kebijakan pada dua hal tersebut upaya mengerek kelas menengah hanya akan jadi angan-angan Celakanya di saat yang sama kinerja manufaktur domestik juga terus melemah dan tertekan Karena itu tidak ada cerita lain pemerintah harus melakukan reformasi iklim usaha secara struktural dan mempercepat reformasi kualitas SDM Itu tidak hanya akan menguatkan lagi sektor manufaktur tapi juga sekaligus menjadi langkah awal untuk meningkatkan jumlah masyarakat kelas menengah Jadi ya sekali lagi mungkin pemerintah jangan terus-terusan menjadikan pandemi COVID-19 sebagai alasan perekonomian kita makin turun dan dalam kondisi global yang tidak menentu pemerintah juga tetap memaksakan infrastruktur Padahal bisa banget loh perbaiki sektor padat karya atau jadi negara industri Jangan jadi negara PNS, BUMN yang hanya mengenyangkan mereka yang kerja di pemerintahan Pokoknya tetap semangat, kelas menengah semoga bisa bertahan walau pemerintah kurang berpihak dan sangat egois dengan kepentingan politik mereka Pemilihan kepala daerah secara langsung kembali menghampiri rakyat Pesta yang berlangsung saban 5 tahun sekali itu merupakan salah satu amanat reformasi karena selama era Orde Baru, kepala daerah ditunjuk pemerintah selanjutnya memasuki era reformasi sempat dipilih DPRD Atas desakan rakyat dilakukan pilkada langsung pertama pada Juni 2005 Dasarnya adalah Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 Namun, pilkada langsung belum memberikan penguatan kepada kualitas demokrasi dan belum menghadirkan kesejahteraan kepada rakyat Pilkada baru ingar-bingar pestanya elit politik belum menjadi pestanya rakyat Rakyat masih menjadi objek penderita dalam pilkada Bukan subjek yang menentukan proses terpilihnya sebuah calon pemimpin daerah yang mereka dambakan Proses terpilihnya calon kepala daerah bukan menjaring aspirasi dari bawah atau bottom-up melainkan dari atas alias top-down Hasilnya munculah para calon kepala daerah aneh-aneh tanpa rekam jejak yang baik dan pernah berkontribusi kepada rakyat Mereka yang terpilih ialah yang memiliki modal dan koneksi kepada elit politik Tak sedikit diantara mereka adalah keluarga sang elit Apakah istri, anak, atau mantu Mereka terpilih bukan karena pilihan sejati rakyat Melainkan mereka membeli suara rakyat dengan money politics, sembako, dan sebagainya Modal yang dikeluarkan sang calon sangat besar dari puluhan hingga ratusan miliar rupiah Tak semuanya modal dari kocek calon kepala daerah Bahkan modal lebih besar dari rekanan pemerintah daerah atau pengusaha tertentu yang memberikan ijon politik kepada calon kepala daerah Biaya yang besar untuk memenangkan kontestasi kepala daerah alias political cause dan sokongan Fulus dari rekanan atau pengusaha membuat kepala daerah terpilih harus mengembalikan modal dengan beribu jurus Proyek-proyek pemerintah yang seharusnya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip good governance Yakni akuntabilitas, transparasi, dan partisipasi Semuanya diatur sedemikian rupa sehingga yang mendapat proyek adalah orang-orang tertentu yang tidak memiliki kinerja yang baik untuk mengerjakan proyek Ada pula proyek kemudian dilimpahkan kepada orang lain karena sang pemenang proyek sebenarnya ialah calon proyek Jika proses demokrasi cacat, baik cacat etik atau hukum, hasilnya pun tak bakal jauh berbeda Pemimpin daerah yang terpilih ialah mereka yang tidak memedulikan etika dan hukum Kepemimpinan yang mereka bangun seperti kerajaan Kepemimpinan menara gading yang mengabaikan denyut nadir rakyat mereka tak peduli dengan penderitaan rakyat Mereka berpeduli apabila kasus yang menimpa rakyat, kemalangan, dan kesusahan rakyat itu terekspos di media sosial Mereka mau bantu rakyat yang kesusahan dengan ekspos yang besar di media sosial dan media mainstream Mereka membantu rakyat bukan karena sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi mereka Takpelah pilkada melahirkan maling Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch alias ICW Sebanyak 61 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh pendegak hukum pada 2021 hingga 2023 Praktik rasuah yang mereka lakukan mayoritas suap-menyuap penyelahgunaan APBD dan jual-beli jabatan aparatur sipil negara Bahkan mereka tega memalak seorang guru yang ingin menjadi kepala sekolah Jika ditotal sejak dimulainya pilkada, sudah ratusan kepala daerah yang menghuni hotel prodeo Celakanya kekuatan politik uang dan pencitraan mampu membuat rakyat terbius, terpana, dan terpesona Dengan figur calon kepala daerah yang berasal dari keluarga koruptor Ayah atau ibu mantan kepala daerah yang terjerat korupsi malah ada yang masih di penjara Anak atau mantu berani mencalonkan diri sebagai kepala daerah Pengabayan para elit politik kepada kepantasan, kepatutan, dan semangat memberantas korupsi sebagai extraordinary crime Dalam memilih calon menyebabkan korupsi langgang di daerah Tak mengherankan, korupsi kepala daerah bikin melongo publik karena nilai uang negara yang digarong sangat fantastis Seperti kasus korupsi Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari periode 2010-2015 dan 2016-2021 Dengan kerugian negara sebesar 469 miliar rupiah Dan kasus korupsi Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron periode 2003-2008 dan 2008-2013 Dengan nilai korupsi mencapai 441 miliar rupiah Kini rakyat akan mengikuti pilkada pada 27 November 2024 Pilkada kali ini disebut rasa pilpres karena nuansa rivalitas pilpres pada 14 Februari lalu yang belum selesai Pilkada akan dihelat di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota Demokrasi akan menjadi bencana apabila demos atau rakyat tidak berdaya Sejatinya kata George Bernard Shaw, demokrasi adalah sebuah alat yang menjamin kita akan diperintah dengan sebaik-baiknya Dan tentunya rakyat Indonesia tidak ingin ada bencana demokrasi Dunia politik Indonesia sudah penuh drama, tidak mau lagi repot karena bencana Jadi insya Allah proses demokrasi di pilkada kali ini kita kawal ya kawan inilah ya Keberadaan partai politik di Indonesia memiliki peran penting dalam sistem demokrasi Parpol merupakan ujung tombak dari kadarisasi pemimpin Baik di tingkat eksekutif maupun legislatif dari level kabupaten, kota hingga kepala negara Inger, bingar, dan drama dalam tahapan pemilihan umum kepala daerah atau pilkada saat ini Membuktikan bahwa tugas dan tanggung jawab tersebut masih jauh dari kondisi ideal Pilkada saat ini memunculkan 43 daerah dengan calon tunggal Calon tunggal dan kotak kosong menjadi salah satu anomali dalam sistem penyelenggaraan pilkada serentak di Indonesia Kondisi itu menggambarkan bagaimana partai politik benar-benar tidak serius dalam menjalankan fungsi kadarisasi dan rekrutmen politik mereka Munculnya kotak kosong menunjukkan kegagalan partai politik dalam menjalankan salah satu fungsi utama mereka Institusi politik seharusnya selalu siap dengan calon yang akan diusung Tetapi kenyataannya banyak partai tidak mampu melakukan seleksi dengan kadarisasi yang efektif Padahal pilkada serentak kali ini telah membuka ruang pencalonan yang lebih longgar Dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 60 Garis miring PUU strip XX11 garis miring 2024 Yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah Dengan putusan itu fenomena calon tunggal mestinya tidak perlu terjadi jika parpol siap dan tidak pragmatis Setidaknya ada satu provinsi, 37 kabupaten dan 5 kota Yang hingga batas akhir pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang akan berlaga Artinya terdapat 43 calon tunggal dari 545 daerah atau 7,89% Itu tidak jauh berbeda dengan situasi pada pelaksanaan pilkada 2017-2020 lalu Ketika itu terdapat 50 paslon tunggal atau sekitar 9,17% Padahal saat itu persyaratan pencalonan kepala daerah masih sangat tinggi Yakni 20 kursi atau 25 persaingan suara sah Memang mepetnya pembacaan putusan MK dengan tenggat pendaftaran menjadi alasan parpol Untuk tidak sempat menyiapkan alternatif pilihan calon di 43 daerah tersebut Namun sesungguhnya jika parpol siap dengan kadar mereka di tiap-tiap daerah Tentu tidak ada hambatan mendaftar meskipun jedanya sehari Sikap parpol yang pragmatis juga menjadi faktor masih suburnya calon tunggal Parpol enggan mencalonkan kandidat yang peluang menangnya sangat kecil Sehingga lebih memilih bergabung dengan koalisi besar atau enggan melawan pertahanan Belum lagi biaya pilkada saat ini masih sangat besar Yang pasti juga menjadi pertimbangan parpol untuk mengirimkan kadar mereka bertarung Dalam gelanggang kontestasi demokrasi daerah Selain itu para petinggi parpol sulit untuk membuka ruang pada calon lain Karena itu mereka lebih memprioritaskan aksi borong partai Dan lebih memilih hanya ada satu calon dalam pilkada Meskipun sejatinya mereka tahu bahwa langkah itu mengerdilkan esensi demokrasi Untuk itulah ke depan parpol harus mampu berbenah diri Membangun sistem kadarisasi yang jauh lebih matang Jika fenomena calon tunggal tetap dibiarkan Kemerosotan demokrasi merupakan sebuah keniscayaan Meskipun tetap berjalan tanpa pembenahan proses kadarisasi di tubuh partai politik Demokrasi akan bincang Kondisi itulah sebenarnya yang harus menjadi bahan evaluasi pelaksanaan pilkada ke depan Tidak ada proses kandidasi yang berjalan dengan sangat baik di tubuh partai politik Salah satu pilar demokrasi ini juga mengalami kebekuan atau kemandekan dalam regenerasi Tapi tentunya kita berharap pada akhirnya nanti Proses demokrasi pilkada yang masih berlangsung ini bisa berjalan lancar dan tidak bincang Dan kandidat yang menang nanti bisa berdiri kuat Berjalan lurus ke depan Tidak belok-belok mengikuti hawa nafsu segelintir kepentingan Tapi bisa berjalan lurus ke depan menuju masa depan sesuai harapan rakyat Yang sudah memberi kepercayaan pada proses demokrasi ini Demikian inilah berita kali ini Jangan lewatkan inilah berita berikutnya Selalu ingat juga ya untuk like, komen dan juga subscribe ya Anda pun juga bisa ikuti update berita harian Seperti politik, nasional, olahraga, sains, dan teknologi Hingga informasi hiburan serta gaya hidup hanya di inilah.com Saya Restulandari sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!